Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Apa kabar Bapak? Sehat, Alhamdulillah Segar Alhamdulillah Segar ya Wah ini pakai merah-merah nih Bikin tambah semangat ya Pak ya Baik Pak Heru adalah Kita kenalan dulu ya Pemirsa ya Nah beliau adalah Dosen PNS di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu Dan saat ini dipercaya sebagai PLT Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu Dan jabatan beliau selain sebagai dosen juga adalah konsultan dan narasumber di pemerintah daerah Khususnya terkait dengan perencanaan dan kinerja serta pelaporan keuangan pemerintah daerah Selain itu beliau juga adalah Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wah keren ya Wilayah Provinsi Bengkulu Pernah menjadi Ketua Forum Dosen Indonesia di wilayah Bengkulu Dan saat ini juga sebagai Ketua Bidang Keanggotaan dan Pengembangan Organisasi di Forum Dosen Akuntansi Publik Ya kita kasih plus dulu ya Keren banget nih Pak Heru Dan juga anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit di Provinsi Bengkulu Wih banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau yang malam hari ini akan di-share kepada pemirsa kita semua Nah Pak Heru sambil kita diskusi malam hari ini kita akan ngopi dulu nih Hari ini saya ngopi seperti biasa ya kopi Anda Pak Heru ngopi apa nih? Kopi dari Bengkulu ya Pak ya Kopi ya Ini keren nih Baris punya nih kopi robusta Oke kopi robusta asli dari Bengkulu ya Pak ya Baik Pak Heru Kita akan bincang-bincang tentang tema indikator kinerja utama Nah sebelum kita bincang-bincang mungkin sebagai pengantar Pak Heru ya Kita tahu bahwa saat ini kondisi pemerintah Republik Indonesia Sedang dilanda virus corona yang menyebabkan tingkat kesejahteraan menurun Nah kondisi normal pun kita tahu kesejahteraan masih jauh dari harapan Apalagi kondisi seperti ini Nah menurut Pak Heru ya Sebenarnya kurangnya kesejahteraan ini ada yang salah di mana sih kira-kira ya Nanti sebagai pengantar yang salah perencanaannya Ataukah indikatornya yang terlalu tinggi Nah silakan Pak Heru mungkin menyapa pemirsa dulu Kita akan diskusi lebih lanjut Terima kasih Jengana Sahabat Inspire di seluruh Indonesia Luar biasa Malam ini kita jumpa lagi di udara Tema kita asik sekali sebenarnya nih Memang kemarin sampai saya diskusi dengan Jengana ini cerita tentang indikator kinerja utama Ini isu yang menarik karena aneh juga kita Negara kita udah merdeka 75 tahun Tapi ternyata kita kok belum tercapai-capai gitu Ada pengalaman menarik Jengana Ketika saya mengisi pelatihan di Inspetoran Provinsi ya Ada salah satu auditor senior itu pertanyaannya begini Saya heran nih katanya Pak Heru katanya 32an tahun saya jadi auditor Semua sudah kita laksanakan Tapi kenapa tidak pernah tercapai kita itu Tujuan kita Sehingga waktu itu saya menjawabnya dengan simpel Kalau begitu ada kemungkinan bahwa Bapak auditornya auditor checklist Ini kan akhirnya saya tidak melecehkan semua pihak ya Ini checklist sama Karena memang kita cenderung Kita cenderung memang Mengaudit itu berdasarkan kertas kerja Kertas kerja ada tidak segala macam itu Ini menarik Sehingga nanti dalam iku ini akan kita kupas Tuntas kita lihat Dimana sih masalah sesungguhnya Ini paling pokok Sehingga janganlah izinkan saya sedikit mencontohkan ya Agar kita masuk melodinya ini Apa yang ingin saya contohkan adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Bahasa Inggris itu ada kontrol ya Ada kontrol Tapi ketika di Indonesia kan ya jadi dua tuh Janganlah Bisa pengawasan, bisa pengendalian Nah ini kenapa harus saya bahas dari ini Karena saya ingin kita semua sepakat dulu Bahasa Indonesia itu kadang-kadang membuat kita bingung gitu Kontrol dalam Bahasa Inggris Bahasa Indonesia ada dua Pengendalian atau pengawasan Tapi sebaliknya Accounting Accountancy dalam Bahasa Inggris ada dua Kita terjemahkan menjadi akuntansi dalam Bahasa Indonesia Artinya apa? Ada satu dalam Bahasa Inggris kita terjemahkan dua Ada dua dalam Bahasa Inggris kita terjemahkan jadi satu Nah inilah kerancuan kita yang dimulai ini Jadi saya ingin sampaikan ke kita semua Sahabat Inspire malam ini Bahwa sesungguhnya Kalau kita cerita kontrol tadi Saya lebih suka kita menggunakan kata kontrol Janganlah Jangan gunakan pengendalian Jangan gunakan pengawasan Karena berbeda maknanya Nah ini poinnya Sebaliknya Accounting dengan akuntansi dua hal yang berbeda Sehingga ketika kita menyebutkan akuntansi Harus jelas Yang kita ujung adalah accounting atau akuntansi Nah ini kenapa saya kupas di sini Inilah masalah utama kita di IKU ini Karena terminologi kita yang tidak tepat Nah ini dia Nanti akan kita diskusikan ya Kalau saya sengaja menyebutkan Saya kasih contoh satu lagi Kita semua belajar ya Kita semua di bidang kita tahu dengan Apa namanya Value for money Ada 3 E itu Ada ekonomi Ada efisien Ada efektif Tumlah kita familiar itu Tapi ingat kita menggunakan hati-hati Kapan kata-kata ekonomi itu kita gunakan Kapan kata-kata efektif kita gunakan Kapan kata-kata efisien kita gunakan Pada konteks yang mana Nah saya katakan lagi pada konteks yang mana Karena Seringkali kita menggunakan kata yang sama Dengan arti yang berbeda Nah ini poin yang Kenapa tema kita menjadi menelisi IKU Masalah kita di sini Masalah kita Persepsi saya dengan persesai Persepsi saya dengan sahabat Inspire semua Tidak sama Celakanya Aturan kita juga Tidak juga Apa namanya Konsisten gitu Tidak konsisten Karena teknologi berbeda Nah jadi saya ingin sampaikan Kalau saya nih Jangan paling pokok kita bicara malam ini Adalah Tolong kita semua Kalau kita mengakunya Orang sektor publik Kita bekerja di pemerintahan Maka fokus kita adalah Efektivitas Catat itu Bukan berarti kita Pemborosan Atau kita melakukan Apa namanya Poyang-poyang Enggak Tapi tetap Ukuran kinerja kita Yang berlaku Adalah efektivitas Apa itu Tujuan kita Dicapai secara maksimal Nah ini Jadi masalah kita Artinya Anggaran menjadi Tidak signifikan Jadi saya akan Sangat geli Ketika ada Kawan-kawan kita Baik itu di Mana pun ya Di sektor publik Menyebut-nyemburkan Soal efisien Sebagai Ukuran yang pokok Kita keliru Artinya secara filosofi Bahwa kalau kita Di sektor publik Yang paling utama Adalah efektivitas Jadi mohon dipahami Jadi Untuk mencapai Efektivitas yang maksimal Tentunya Padahal memang Harus kita keluarkan Biaya yang juga maksimal Nah ini Jadi jangan sampai Kita menghemat Niatnya baik Tapi ternyata Malah kita mengorbankan Yang paling pokok Nah ini poinnya Ini poin Jadi setara masuk saya Di situ Setara masuk saya Di situ Jadi Jadi sebenarnya Itu apa dong Aduh Saya enggak Jadi kalau kita Tadi ada banyak Definisi ya Tadi accounting Suara saya Enggak masuk ya Pak Iya Saya enggak kedengeran Soalnya Suara saya Sudah masuk Pak Sayur-sayur Sekali Tapi enggak apa Oke-oke Terus Saya coba Menyimak Oke Coba saya Keraskan ya Jadi kalau kita Tadi sudah mendengarkan Penjelasan dari Pak Heru Tadi Ada Perbedaan Definisi Dan juga tadi Kalau kita mulai dari Kontrol ya Pengawasan atau Pengendalian Kalau kita tarik Dari tema kita Sebenarnya Iku itu apa sih Pak Kenapa kok Akhirnya jadi Persoalan Gitu ya Jadi persoalan Di perencanaannya Di persoalan Kesejahteraan Yang Nah ini Sebenarnya Apa sih Iku itu Gitu ya Oke benar-benar Itu pertanyaan yang Paling mendasar ya Jangan Naya Tapi tentunya Saya ingin menjawabnya Dari secara filosofi Kita jangan Alergi dengan Kata-kata Filosofi Teoritis Karena semuanya Ini memang harus ada Konsepnya Kita bukan Bukan Datang dari langit Bukan begitu Kita kerja di Organisasi Kenapa namanya Organisasi Kan dipulainya dari Individu Grup Organisasi Nanti institusi Yang tertinggi Artinya Organisasi yang sudah Establish Menjadi institusi Artinya apa Ini harus kita pahami Memang ada konsepnya Bukan Bukan tiba-tiba Jadi kalau saya Kasih tau gini Jangana Jangana itu Pertanyaan Jangana itu Cucu Anak Ibu Oma Atau Lebih lagi dari itu Artinya apa Jangana itu tetap Sosoknya ini ya Jangana itu Yang hari ini Pake baju batin Pake jirbabnya Yang warna Merah Merah Jambu ya Oh Cakep gitu Ini sebenarnya Ibu Anak Segala macam Itu kan tergantung Siapa yang liat Kalau Jangana ngomong Ke ibunya Pastinya Saya anak ibu Anaknya ibu Tapi kalau Anaknya Jangana pasti Manggilnya Itu Mami saya Gitu Mama Oke Kalau Kiedemang Manggilnya pasti Bojoku Gitu Artinya Sosoknya tetap Sosoknya tetap Jangana Tapi posisi kita Beda-beda Sama dengan sistem Saya ingin kita Clear betul Sistem itu kan Apakah Pemda itu Sistem Sub-sistem Sub-sub-sistem Atau malah Supra-sistem Jadi tergantung Kita melihatnya Dari mana Ini titik awal Kita suka Suka keliru ya Ketika kita Salah Memposisikan kita Posisikan kita Sebagai apa nih Kalau sebagai Saya kasih contoh satu Saya punya anak nih Pak Heru Ini tadi Pak Heru Ada Pemirsa Pak Heru Ngomongnya Jangan cepat-cepat Biar bisa Diedengarkan Jadi agak Slowly Begitu Ini terlalu Bersemangat Ya kita Ngopi ya Pemirsa Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe adalah gratis Jadi pastikan Sudah subscribe Channel ini Agar bisa Mengikuti acara Tiap Rahu malam Ya Pak Heru Makanya Saya kasih contohnya Jangan ibu Lagi lah Ayah ya Artinya Saya punya anak Anak saya Saya punya cita-cita Saya punya cita-cita Anak saya jadi auditor Yang profesional Auditor Anda Saya Saya Sebagai ayah Anak saya Anak saya juga punya cita-cita Menjadi auditor yang profesional Kalau ya Saya pengen anak yang Auditor profesional Anak saya tidak pengen Tapi indikatornya beda Indikatornya berbeda Saya sebagai ayah Indikator saya Agar saya sukses Itu adalah Saya menyiapkan sumber daya Untuk anak saya sekolah Untuk anak saya Mengembangkan diri Untuk anak saya punya link Itu indikator saya Ayah Sebagai ayah Ayah-ayah Anak saya Yang ingin jadi auditor Dia punya indikatornya Indikatornya bukan sumber daya Indikatornya adalah Semangat belajar Berapa jam sehari dia mau baca Dia magang di mana Artinya apa Berbeda Walaupun Sama Cita-citanya sama Jadi auditor Yang profesional Auditor yang anda Jadi ini mohon dipahami APBN Anggaran pendapatan belajar daerah Apa Pendapatan belajar negara Itu dua hal yang berbeda Sama-sama ingin masyarakat kita sejahtera Yes Semaka kita Tapi Ini hukumnya Jadi harus berbeda dong Kalau kita Pengen masyarakat kita Sejahtera Di pemerintahan Tentunya indikatornya Berbeda dengan Di pusat Begitu ya Jadi harus Kalau saya jadi Wali kota Saya harus seperti apa nih Biar saya dikatakan Wali kota Malang Yang berhasil Indikator kinerja utama Saya Harus didasarkan Pada apa Tentu visi-visi saya Makanya saya bilang Kita tidak bisa menepi Bahwa visi kita Bersama dengan visi yang diatasnya Visi kita Kalau kita wali kota Dengan bunuh-bunuh Dengan presiden Itu jelas Dan sebenarnya Tidak usah kita Perlimutkan itu Tapi ketika Kita wali kota Tentunya yang kita kurang adalah Kesejahteraan masyarakat Di tempat kita Bukan di tempat lain Bukan di kabupaten Bukan di tetangga Tapi adalah Masyarakat di tempat kita Jadi saya kasih contoh-contoh Kemarin agak Agak unik gitu ya Agak unik ada Sejarah Ada cerita Teman-teman Di salah satu kabupaten Di tempat saya Di pereksa Dari teman dari pusat Teman dari pusat Dipereksa tentang Pariwisata Tentang iku Tentang indikasi pariwisata Jadi Saran dari kawan-kawan Dari pusat ini Coba Anda Sudi banding ke Bali Coba sudi banding ke Bali Lihat Indikator di Bali Indikator Anda ini Masih salah Saya meneteskan air mata Bengkulu Provinsi kecil Dengan kabupaten Yang baru mengkar Ngukur indikatornya Disuruh Sudi banding ke Bali Tentang pariwisata Yang ngawur Oh my god Kenapa saya berani Ngomong-ngawur Sumber dayanya begini Kalau Mbak An Ini nanya ke saya Nanya ke saya Sebenarnya menurut Pak Heru Apa sih kinerja itu Oke kita Kita usah Lihat buku ya Kita usah Buka textbook Bagi saya Kinerja itu adalah Posisi kita saat ini Posisi saat ini Mengarah kepada tujuan Artinya itu satu Fokus ya Mengarah kepada tujuan Kemudian apa lagi Dengan sumber daya Yang sudah kita gunakan Ukuran itu adalah sumber daya Yang ketiga Pada horizon waktu tertentu Jadi klik Tiga ketahuan ini Mengarah pada tujuan Sumber daya yang digunakan Dengan horizon waktu Jadi Kalau kita cerita pariwisata Bali itu Sudah sejak zaman Nenek moyang kita Sudah mendahulukan pariwisata Daerah lain di Indonesia Ada baru kenal Sehingga Yang saya bilang tadi Ibu tadi Yang anak jadi ibu Jadi anak Jadi cicit Sama dengan yang tadi Ukuran itu Itu akan relatif Di tempat saya Di tempat saya itu Hasil itu Karena Ukurannya adalah A gitu Tapi di tempat lain Mungkin A ini adalah Baru keluaran Belum hasil Tapi di tempat lain Ini adalah Impact Artinya apa Jangan kaku Bahwa Ini adalah ukuran Salah lagi Ini adalah ukuran untuk keluaran Maka semua Mengalami itu keluaran Jadi kalau misalnya Ini ada pemirsa Ada mahasiswa Yang ingin tahu Sebenarnya Definisinya Indikator kinerja utama Meskipun dari perspektif Yang berbeda-beda Kalau kita definisikan Sebenarnya Apa Pak Heru Kalau kita mau Definisikan Secara Harfiah Kalau saya mengenang tadi ya Sejarah filosofi Jadi jelas ya Pada tujuan Apa Berdaya digunakan Dengan Itu filosofinya Tapi kalau kita cerita Indikator kinerja utama Itu adalah Capa yang kita Nah ini saya gunakan tadi Capa yang kita Dalam mencapai tujuan Dalam artian Dalam artian Luas Ini berusaha Bikini Jangan naik ya Goal ya Goal Selama Inggris itu Kalau saya ngajar itu Biasanya saya buat Ada urut besar Dan urut kecil Jadi dalam Goal Urut besar Dalam artian luas Di dalamnya ada misi Ada tujuan Ada sasaran Ada target Jelas Itu dalam Artinya apa? Dalam tujuan Ada tujuan Tujuan Urut besar tadi Jadi Hati-hati kita mengenangkan Konteksnya Jadi kadang-kadang Kita cerita tujuan Kita jelaskan Yang saya maksud Ada tujuan Dalam artian sempir Artinya bagian Dari tujuan Dalam artian yang Luas Karena kalau saya mengatakan Tujuan dalam artian luas Kenapa? Terminologinya sama Sehingga kalau iku Yang ditanyakan Jengana tadi Saya ingin katakan bahwa Tujuan yang dimaksud Adalah tujuan dalam artian luas Bukan tujuan dalam artian sempit Celakanya Dalam dokumen kita Dalam dokumen pencara kita Dalam aturan perundangan kita Tujuan ini disandingkan dengan sasaran Artinya Tujuan dengan sasaran ini Dalam artian sempir Nah Mulai kawur Sepadang yang dimaksud iku itu Adalah tujuan dalam artian luas Kalau kita buka Di aturan perundangan kita Kita buka di internet Kita cari pengerja iku Itu pasti menyebutkan Tujuan yang sasaran Saya sudah Kenapa pula tujuan dikawinkan dengan sasaran Padahal yang dimaksudkan adalah Tujuan dalam artian luas Sehingga jawaban saya simple Iku itu apa sih? Ukuran kita adalah Misi Tujuan kita adalah Misi Misi kita itu tercapai Itu adalah efektivitas Ukurannya jelas tadi Kalau efektif Misi-nya tercapai Ini kira-kira Kira-kira utama adalah Kita benar enggak Menghabiskan anggaran Untuk mewujudkan Misi kita Jadi Iku kepala daerah Itu bukan ratusan Bukan puluhan Ya Sehingga Dengan misinya Ada berapa Ukuran misi itu? Bisa lima Mungkin Ada satu misi Dukur dua Mungkin ada satu misi Dukur tiga Ya paling banyak tiga lah Katakan lah Kalau dia satu misi Ada ukuran tiga Ada dua Ada satu Kita ambil tiga semua Kalau misinya ada lima Berarti Ikunya lima belas saja Jadi sebenarnya Pak Heru Jadi sebenarnya Iku itu Ngukur organisasi Atau ngukur kinerja Performannya Dari yang sedang memimpin Ya Ini kalau misalnya Ini kan bedanya tipis ya Saya wali kota Yang diukur Kinerja saya sebagai wali kota Atau kinerja pemerintah kota malam Misalnya Gimana Karena kalau kita tadi Oke Saya paham Saya paham Jadi begini Janganlah Saya ingin menjelaskan Bahwa Ini Case skating Case skating Ini terkenal menjawab pertanyaannya Saya kaitkan dengan case skating Case skating itu kan sebenarnya Bagaimana kita Merangkai ini semua Dengan personal In charge-nya Jadi kalau Janganlah tanya ke saya tadi Apakah ini ibu bupati Atau ibu aparatnya Saya katakan Ibu bupatinya Dijawantahkan oleh Ibu-iku aparat Ini bawahnya Sehingga saya Cinta begini Kalau saya Misalnya ditunjuk oleh Pak Bupati Atau Pak Wali Kota Jadi kepala dinas Ketananda Dinas Pertanian Apa yang saya lakukan Pertama kali Saya tengok Misi bupati Atau Dari Ada enam Misi bupati Saya akan stabilo Mana yang punya saya Yang bisa saya sentuh Oh dari lima itu Ternyata Misi keempat Maka saya stabilo Keempat itu Saya akan tawarkan Dengan bupati Pak Bupati Misi yang keempat itu Dengan iku Pak Bupati itu Akan saya capai Dengan ini Jadi dengan ini Saya buat itu Dua, tiga, empat Itu menjadi iku saya Di Dinas Pertanian Ketika iku saya Di pertanian tercapai Maka kematis Misi bupati yang keempat Tadi tercapai Itulah cascading Sesungguhnya Yes Tapi pertanyaannya Kalau saya jadi Kepala bidang Saya akan membelajari Yang punyanya Kepala dinas Oh saya bidangnya ini Dari punyanya Kepala dinas tadi Saya yang ini Berbagi kita Sehingga Kepala Kepala bidang itu Itu sebenarnya Jadi gini Pak Jadi gini Artinya Iku itu Menggambarkan Kinerja Dimana Individu itu Berada Apakah sebagai Posisi paling tinggi Sebagai pimpinan Tertinggi Atau sebagai Kepala SKPD Atau sebagai Kepala bidang Nah bagaimana Kaitannya dengan Iku SKPD Pak Karena Yang kita tahu Kita kenal semua Iku itu Sebenarnya Produknya dari Dinas Ya Atau iku Pemerintah daerah Nah kaitannya Bagaimana ini Pak Menghubungkannya Ya makanya saya bilang Sebenarnya Kalau kita cerita Iku kan kita cerita Sumpah organisasi Jangan raya Kita cerita misi tadi Artinya sebenarnya gini Ada Ada di Kabupaten Yang sempat-sempat Kita diskusi Diskusi ada SKPD-nya Yang dibangun Itu ternyata Tidak merujuk Kepala iku Bupati Artinya begini Di misi Bupati Di misi Bupati Tidak ada Satupun Cita tentang Pariwisata Tidak ada Satu pun Cita pariwisata Tapi ternyata Di struktur Ada dinas Pariwisata Nah Ini menunjukkan Tidak ada Ketuk kaitan Harusnya Ketuk kaitan Dinas ini Ada Dinas ini Ada Karena Bupati Ini misinya Tercapai Ini perlu Struktur Organisasi Itu Benar Artinya Sekali lagi Saya katakan Kita Kita Cipta Ibu Kita Tidak Bisa Terpisah Persia Tidak Bisa Kita Cipta Resistim Semua Terkait Terhubung Saling Membutuhkan Jadi Kalau Kita Cipta Ibu Bapak Tadi Dari Kepala Kata kuncinya Pengikatan Adalah Cascading Pengikatan Adalah Cascading Kalau Cascading Kita Benar Maka Ibu Dari yang Paling Bawa Ke atas Itu Akan Saya Kasih Contoh Satu Yang saya Katakan Ayah Dengan Anak Tadi Masalah Kita Yang paling Fatal Adalah Hampir Semua Kawan-kawan Kita Dari Pemerintah Pusat Datang Ke Daerah Dari Keluaran Kita Hasil Jadi Ukuran Keberhasilan Penda Adalah Sekarang Hasil Outcome Saya bilang Nggak U Kenapa Nggak U Nggak Bisa APBD Mengukur Wali Kota Mengukur Bupati Mengukur Gubernur Itu Tetap Signifikan Signifikan Itu Ukuran Sustainability Lepannya Di atas Impe Pemerintah Pusat Dengan Dana APBN Dengan Daunya Silahkan Bagus Ke daerah Dananya Dilucurkan Tapi Ngukurnya Yang tadi Yang dikatakan Adalah Outcome Untuk Itu Untuk Yang Untuk Yang Dau Tapi Kalau Yang Untuk Yang Keseluruhan Bupati Jangan Dicegah Di Outcome Bupati Nggak Sampai Outcome Bupati Nggak Certa Panjang Jalan Nggak Saya sudah Membangun 100 Kilometer Jalan Sudah Tipe A Tipe Bukan Itu Bupati Tidak Mengatakan Bahwa Saya sudah Mengingatkan Ton Hasil Pertanian Bukan Itu Bupati Ceritanya Adalah Masyarakat Saya Yang Tadi Tingkat Keterbatas Apa Eliterasinya Katakanlah Sekian Persen Sekarang Sudah Menurun Drastis Karena Pembangunan Jalan Meningkatkan Pendapatan Petani Itu Ukurannya Itu Dikatakan Sustainability Wali Kota Mengatakan Waktu Saya Jadi Wali Kota Pertama Kali Jadi Wali Kota Indeks Pembangunan Mahasiswanya Manusianya Segini Ketika Saya Jadi Di Tahun Ketiga Sudah Meningkat Segini Itu Ucapan Seorang Wali Kota Bupati Gubernur Jadi Janganlah Kita Kunci Dengan Kata Outcome 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 Tadi Ukuran Indikator Anak Dengan Ayah Berbe Yang saya Sampaikan Jadi Sabaran Inspire Jangan Bingung Tapi Kita Melayu Pemahaman Jangan Bingung Artinya Pelan Pelan Negara Kita Ini Makin Lama Makin Baik Saya Sangat Percaya Negara Kita Yang Super Luar Biasa Tapi Kita Pelan Pelan Tidak Tidak Terus Tapi Kita Samakan Tidak Set Jadi Yang saya Katakan Kenapa Tidak Kita Ganti Tidak Tujuan Untuk Arti Besar Untuk Arti Kecil Jadi Tujuin 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 Tidak Bingung Kalau Kita Menggunakan Kata Yang Yang Sama Dengan Arti Yang Berbeda Begitu Oke Baik Jadi Kalau Tadi Pak Heru Itu Sudah Menjelaskan Iku Sebenarnya Indikator Kinerja Utama Dalam Organisasi Mencapai Tujuan Bagaimana Kemudian Pimpinan Daerah Bisa Mengejawantakan Visi Misi Yang Telah Dicapai Kemudian Di Tingkat SKPD Di Organisasi Pemerintah Daerah Mampu Memberikan Program Program Percepatan Dari Visi Misi Gitu Ya Nah Artinya Adalah Iku Itu Jadi Definisinya Tergantung Dimana Kan Gitu Ya Posisinya Tidak Tidak Bisa Diejawantakan Bahwa Itu Adalah Indikator Kinerja Utama Dari Tiap Siapa Yang Sedang Diukur Begitu Ya Pak Heru Ya Ini Ada Pertanyaan Menarik Pak Heru Kita Sambil Sapa Ini Pemirsa Dari Jambi Pak Idel Ada Pak Novi Ini penonton Setia Inspire Media Ini Pak Novi Nanya Pak Heru Apakah Kui itu Merupakan Bagian dari Standar Pelayanan Minimal Dan bagaimana Cara Mengukurnya Jadi Kalau Tadi Misalnya Janjilah Katakanlah Wali Kota Kalau Saya Jadi Wali Kota Malang Saya Akan Turunkan Kemiskinan Dari 10% Menjadi 7 Misalnya Itu Kan Sebenarnya Janji Itu Kan Standar Pelayanan Minimal Boleh Nggak Kalau Kita Bicara Bahwa Iku Itu Bisa Dikaitkan Dengan Standar Pelayanan Minimal Silahkan Oke Saya Menjawabnya Dengan Dengan Cerita Sedikit Kalau RPJMD Atau Iku Apakah RPJMD Itu Apa Namanya Merujuk Ke Iku Apakah Iku Itu Diambil Dari RPJMD Ini Harus Kata Kalau Menurut Saya Ini Dua Hal Yang Berjalan Beriringan Beriringan Begini Harus RPJMD Dulu Perencana Dulu Makanya Harus Dari Misalnya Jangan Ini Wali Kota Baru Wali Kota Malang Tahun 2030 Misalnya Ajin Kita Amin Didoakan Ini Jadi Wali Kota Malang Oke Terus Kata-kata Misi Wali Kota 2030 Kota Malang Yang ketiga Adalah Mencerdaskan Seluruh Masyarakat Kota Malang Mencerdaskan Artinya Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Seharusnya Saya Terkait Dengan Mencerdasan Saya Terpikir Adalah Pengadaan Buku Pengadaan Buku Sehingga Saya adalah Salah satu Yang saya Akan Susun Dalam Pegang Kegiatan Kata Adalah Penyediaan Buku Untuk Masyarakat Turun Kekegiatan Saya Akan Pengadaan Buku Tapi Bukunya Jangan Salah Jangan Bukunya Buku Formal Buku Untuk Sekolah Sekolah Kalau Sekarang Kalau Cuma SD Dengan SMP SMA Tusan Provinsi Jadi Saya Mengadakan Buku Formal SD SMP Kalau Dinas Pustakaan Saya Boleh Mengadakan Tapi Buku Yang Saya Adakan Bukan Buku Formal Karena Pendidikannya Ada Tiga Ada Formal Ada Informal Ada Non Formal Jadi Gak ada Ceritanya Dinas Perpustakaan Marah-marah Kami Anggarannya Tidak ada Semua Pengadaan Buku Diambil Dinas Pendidikan Yang Kami Gak ada Pengadaan Tahun Dini Karena Gak Baca Gak Baca Misi Bupati Case Kedinya Iku Sehingga Seharusnya Ini Dua Hal Iku Dinas Pendidikan Dengan Iku Perpustakaan Harus Selaras Men Support Iku Bupati Awali Kota Nadi Itu Jadi Saya Ingin Mengatakan Poinnya Satu Bahwa Sekali Lagi Kalau Mau Dikaitkan Dengan Standar Pelayanan Minimum Segala Macam Iku Ini Tertulis Ada Peraturan Perbuknya Ada Perbuknya Ada Perwalnya Ini Gak Bisa Dimainkan Artinya Kita Pegang Jadi Sehingga Kita Memegang Iku Ini Sangat Penting Sekali Lagi Yang Saya Amati Digita Iku Ini Ada Jumlahnya Sampai Ratusan Bayangin Sehingga Sampai Hal-hal Yang Sangat Simple Dimasukkan Dalam Iku Kenapa Dia Mengambil Dari RPJMD Wah Ini Diambil Diambil Pak Boleh Enggak Iku Itu Dikaitkan Dengan Pencapaian Kinerja Artinya Kalau Misalnya Kinerjanya Tidak Tercapai Berarti Indikator Kinerja Utamanya Salah Atau Tidak Tercapai Atau Bagaimana Kaitannya Indikator Kinerja Utama Dengan Kinerja Pemerintah Daerah Kita Hati-hati Mengukur Kinerja Kerja Dengan Perilaku Ini Poin Kalau Anda Belajar Di mata kuliah Manajemen Performance Kinerja Itu Dosennya Pasti Pertama Kali Hati-hati Yang kita Ukur Adalah Kinerja Bukan Kerja Bukan Perilaku Siapapun Dosennya Pasti Itu yang Dijelaskan Jangan Tersimpa Artinya Urusan Saya Maksudnya Apakah Saya Mau Kerja Pake Tangan Kanan Apakah Saya Kerja Pake Tangan Kiri Atau Saya Kerja Pake Kaki Kanan Kaki Kiri Itu Bukan Diukur Yang Diukur Adalah Sesuai Dengan Targetnya Tercapai Atau Tidak Sesuai Waktunya Atau Tidak Semudah Yang Digunakan Pas Tidak Itu Poinnya Artinya Tadi Kalau Yang Ditanyakan Jangan Saya Ingin Katakan Dengan Clear Betul Artinya Mengukur Indikator Kinerja Utama Itu Jangan Lepas Dari Satu Mengarah Pada Tujuan Dua Sumber Daya Yang Digunakan Yang Ketiga Waktunya Tiga Ini Kata Kunci Yang Paling Pokok Sehingga Ini Pertanyaan Dari Pak Novi Pak Heru Pertanyaan Dari Pak Novi Kaitannya Dengan Iku Dan Kinerja Pemerintah Daerah Tadi Jadi Tadi Pertanyaan Jadi Nanti Dia Punya Perjanjian Kontrakerja Dengan Kepala Daerah Jadi Saya Cita Pengalaman Sedikit Waktu Saya Jadi Pansel Satu Kepala Dinas Yang Sudah Tiga Kali Jadi Kepala Dinas Bapak Sekarang Kepala Dinas Dinas E Bapak Berhasil Gagal Jawabannya Waduh Pak Yang Mengukur Saya Berhasil Gatuh Pimpinan Saya Atau Bawaan Saya Saya Ulang Lagi Bapak Berani Tidak Mengklaim Sampai Tiga Kali Tidak Berklaim Ya Sudah Saya Lanjutkan Pertanyaan Berarti Apa Beliau Tidak Paham Apa Yang Harus Dilakukan Artinya Kalau Saya Tanya Jangan Sebagai Dengan Yang Yang Baru Dilanti Sekarang Katakan Anak Bulan Pertama Anda Berhasil Berhasil Sudah Ada Kurang Jadi Tergantung Ada Kalau Kami Di PTN Itu Kan Setiap Semester Terimbulan Semester Satu Dua Diukur Tercapai Kalau Tercapai Berarti Kinerja Saya Soal Bagaimana Saya Mencapainya Itu Cerita Lain Yang Penting Adalah Apa Kita Tujuan Arti Serbit Dengan Arti Ruh Saya Menggarisbawahi Betul Kita Ini Banyak Terjebak Tadi Saya Inganakan Bapak Bapak Ibu Inspired Hati Hati Di Dokumen Kita Banyak Sekali Menggunakan Kata Kata Sasaran Sasaran In English Itu Objektif Sasaran Tapi Ketika Digunakan Sasaran Strategis Jadi Menyumumkan Kalau Kita Ngomong Sasaran 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 Itu Adalah Anak Yang Tujuan Kakak Yang Target Artinya Sasaran Itu Waktunya Jangka Pendek Strategi Itu Jangka Panjang Jadi Saya Biar Lagi Kita Ubah Lagi Sasaran Untuk Cerita Yang Jangka Pendek Kalau Kita Menggunakan Katanya Jadi Sasarin Jadi Ada Sasaran Ada Sasarin Jadi Clear Kalau Tidak Saya Menang Membedel RPJMD Salah satu Provinsi Apa yang Saya Buat Kaget Kaget Saya Karena Tujuan 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 Ada Kalimah Bagaimana Mencapai Misi Saya Juga Bingung Ketika Tujuan Tidak Kator Bagaimana Menghubungkan Sasaran Dengan Misi Tapi Ini fakta Realitas Di Kita Artinya Sekali Lagi Kalau Saya Urutkan Ada target Jangka Yang Lebih Pendek Di Atasnya Ada Sasaran Jangkanya Masih Pendek Di Atasnya Lagi Ada Tujuan Di Atasnya Lagi Ada Misi Itu Di Sisi Kita Katakan Secara Konseptual Tapi Jangan Lupa Di Sebelah Kanannya Misi Itu Kawannya Program Jadi Kalau Saya Ingin Mencapai Misi Maka Saya Buat Program Satu Misi Minimal Satu Program Tapi Bisa Lebih Program Ini Yang Kita Ukur Dengan Indikator Indikator Jadi Kalau Satu Maka Ikunya Ada Tiga Ikunya Di Bawah Program Ini Ada Kegiatan Tapi Ketika Kita Membuat Kegiatan Kita Turun Bukan Misi Lagi Tujuan Yang Kita Lihat Bahwa Misi Dengan Program Di Bawah Program Ada Kegiatan Tapi Di Sebelah Kirinya Sudah Menjadi Tujuan Terus Kebawah Lagi Sub Kegiatan Sub Kegiatan Kita Tidak Melihat Lagi Tujuan Sasaran Di Konsep yang saya Katakan Memaham Betul Bahwa Kapan Kita Menggunakan Tujuan Dalam Marjian Buas Kapan Kita Menggunakan Tujuan Dalam Marjian Sempit Kapan Kita Menggunakan Sasaran Dalam Marjian Awam Atau Sasaran Dalam Konsepual Kenapa Yang Membuat Rancu Dukung Mencayang Jadi Artinya Semakin Bingung Ini Pemirsa Semakin Bingung Ini Semakin Bingung Jadi Pak Heru Tadi Sudah Menjelaskan Panjang Lebar Kemudian Tadi Sudah Disimpulkan Semuanya Sebenarnya Terkait Mulai Dari Sasaran Tujuan Naik Lagi Misi Visi Nah Jadi Posisinya Ibu Di antara Visi Misi Tujuan Sasaran Target Program Kegiatan Sub Kegiatan Ini Dimana Sebenarnya Saya Baca Dua Kolom Sekarang Saya Baca Tiga Kolom Saya Baca Tiga Kolom Target Levelnya Adalah Output Target Output Maka Di Sebelahnya Adalah Sub Sub Kegiatan Itu Target Kalau Saya Naikkan Levelnya Menjadi Sasaran Maka Ukurannya Adalah Outcome Outcome Ini Disebabkan Dalam Kegiatan Di kolom Yang berikut Saya Naikkan Lagi Adalah Tujuan Maka Ketika Tujuan Dia Jadilah Impact Benefit Ukurannya Adalah Relevan Relevan Ukurannya Kemudian Kita Naikkan Atas Misi Misi Itu Kalau Kita Lihat Levelingnya Itu Adalah Signifikan Kita Buka Baca Literatur Kalau Kita Cita Misi Kita Cita Signifikan Kita Cita Sustainability Keberlanjutan Maka Saya Akan Sangat Kaget Ketika Tiba-tiba Kita Memaksakan Penda Harus Outcome Karena Outcome Itu Mengukur Levelingnya Masih Rendah Sekali Masih Kepada Sasaran Tadi Kenapa Kita Salah Menggunakan Kata Sasaran Dalam Artian Sempit Untuk Sasaran Dalam Artian Luas Nah Kalau Outcome Ini Adalah Sasaran Dalam Artian Sempit Nah Ini Jadi Terminologi Ini Jadi Penting Ya Jangan Saya Sebenarnya Pengen Betul Sekali Waktu Yuk Kita Diskusikan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Jadi Jangan Lagi Ada Kawan-kawan Dari Pemerintah Pusat Datang Kedera Memang 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 Masa Kabupaten Yang Baru Memang Memang Wisata Mengukur Ukuran Kinerjanya Dibandingkan Dengan Badung Dilahirkan Dengan Kutel Ya Enggak Enggak Saya Dekan Enggak Kenapa Ukuran Output Saya Dengan Jenana Beda Jenana Dekan Saya Baru Wakil Dekan Ya Beda Ukuran Saya Dengan Jenana Mengukur Jenana Dengan Bang Nopi Sama-sama Dekan Jangan Dengan Saya Enggak Jadi Ibu Anak Kakek Nenek Kita Uruskan Kalau Mau Negara Kita Maju Kalau Mau Perencanaan Ini Bermani Jadi Sebenarnya Antara Ibu Dengan Cascading Ada Kaitannya Enggak Dom Pak Sangat Sekali Maka Saya Bila Kalau Ibu Kita Yang Benar Tadi Saya Bukan Cascading 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 Sehingga Dari Personal Yang Ronda Sampai Yang Yang Paling Tinggi Itu Arahnya Semua Mencapai Kepada Kinerjanya Tadi Tujuan Dalam Tentu Mulai Dari Target Sesaran Tujuan Kemisi Tadi Sehingga Tapi Bedanya Mbak Cascading Itu Ada Personal In Charge Artinya Ini Tanggung Jawab S4 Kasuk Si Ini Tanggung Jawab Kabit Ini Tanggung Jawab Kepala Dinas Ini Tanggung Jawab Kepala Ada Urutannya Jadi Cascading Itu Artinya Menurut saya Kalau kita Cipta Ibu Kita Harus Punya Pohon Kinerjanya Pohon Kinerja Itulah Yang Kita Sebut Dengan Cascading Jadi Sayangnya Janganlah Mungkin Tidak Terlalu Masuk Cascading Cascading Itu Sudah Dilaunching 2017 Oleh Negara Tercinta Ini 2018 2019 2020 Tiga Tahun Tapi Kalau Saya Punya S1 S2 S3 S1 Ini Ada Arif Tangkas Namanya S3 Ada IDEL Tiga Masih Suasai Saya Masuk Minta Meneliti Tentang Cascading Masuk Di Pemda Apa Yang Terjadi Ternyata Banyak Yang Tidak 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 Loh Lantas Ingat Ada Aturan Kita Mengatakan Saran Untuk Memasukkan Dokumen Sakit Menjadi B Itu Harus Melampirkan Dokumen Cascading Loh Pertanya Jangan Gini Loh Saya Ambil Cascading Malam Ambil Kopi Pasti Yang penting Saya masukkan Cascading Saya Padahal Kondisi Bung Beda Dengan Malam Begitu Ya Jangan Tampak Bingung Kalau Bingung Ngopi Dulu Pak Silahkan Ngopi Dulu Menarik Sekali Ternyata Iku Itu Dipahami Berbeda Beda Kenapa Pak Saya Nggak Satu Filosofi Kita Saya Mesti Ingat Kita Dilombok Dengan Senior Kita Pak Mahsun Dengan Bu Indra Kita Diskusikan Bahwa Kita Dosen Sektor Publik Terikat Bahwa Kita Ngomongnya Bebas Membar Kermik Kita Boleh Mengkritisi Pemerintah Kita Boleh Nyebut Apapun Tapi Kalau Di akhir Kuliah Mahasiswa Kita Membenci Pemerintah Maka Kita Masuk Ngeraka Ingat Dok Artinya Kita Mengkritisi Pemerintah Bukan Berarti Membuat Mahasiswa Membenci Pemerintah Sama Hari Ini Saya Menjelaskan Ini Niatnya Bukan Untuk Menjelekan Siapapun Mengerasapi Yuk Kita Benahi Bersama Kalau Kita Pada Posisi Tertentu Kita Harus Mulai Membenahi Ini Poin Saya Ketika Saya Ngomong Tujuan Saya Dengan Ceng Anak Sama Tujuan Yang saya Maksud Dengan Tujuan Ceng Anak Dengan Sahabat Inspire Yang lain Sama Sampai Nanti Tujuan Dalam Artian Luas Saya Menerjemahkan Tujuan Dalam Artian Sepin Jadi Setelah Yuk Kita Mulai Saya Membuat Membuat Kauan-kauan Di Pemda Membuat RPJMD Saya Buat Dua Model Satu Model Sesuai Dengan Aturan Artinya Kita Punya Permen 86 90 Kita Ikut Jangan Dilawan Pokoknya Kita Ikut Semua Kolomnya Tapi Yang Satu Lagi Saya Terjemahkan Dalam Konteks Yang Mudah Dipahami Sehingga Kawan-kawan Bapeda Bisa Menjawab Pertanyaan Kawan-kawan SKPD Dinas Kalau RPJMD Yang ada Sekarang Ditanya ke kawan-kawan kita di Bapeda SKPD Datang ke Bapeda Pak Ini maksudnya apa Pak Stress Kalau Bapeda Bingung Bingung Dia menjelaskannya Kenapa Wah Bayangin aja Kita Cicat Sasaran Tapi Yang diukur Adalah Kebijakan Strategik Gak Bisa Ini Yang saya Menjelaskan Sehingga Kita harus Menjelaskan Kalau saya Paham Yang dimaksud Sasaran Di sana Adalah Sasaran Dalam Artian Luas Bukan Sasaran Bagian Daripada Goal Wah Menarik sekali Saya nyapa dulu Ada Pemirsa Dari Kapah Kapah Hiang Bu Dorhasana Ada Ibu Novita Sari Ibu Neti Pak Wawan Banyak Pak Kalau saya Baca Semua Ada Pak Siton Ada Ibu Nila Terima Kasih Ibu Nila Ibu Dora Pak Senardi Dari Palembang Terima Kasih Ibu Daru Pemirsa Ini juga Penonton Setia Saya Nanti Kita Bincang Bincang Dengan Ibu Daru Kemudian Dari Inspektorat Bengkulu Pak Nurman Syah Kemudian Ada Ibu Novita Sari Ibu Hayati Idel Bapak ya Pak Idel Sambil Ngopi Kes Kedepun Selesai Tambah Kopinya Bu Oke Kemudian Ada Dari D3 Akutansi Unif Hadir Ibu Rahmi Aminus Palembang Terima Kasih Juga Nah Ini ada Pertanyaan Pak Dari Pak Abizar Diskusi Terkait Dengan Pengukuran Kinerja Yang Objektif Itu Idealnya Oleh Pihak Luar Yaitu Dengan Audit Kepatuhan Atau Pemeriksaan Eksternal Idealnya Lakip Daerah Itu Dipublis Ke Publik Per Tiga Bulan Gimana Komentarnya Pak Heru Silahkan Kaitannya Dengan Ikudan Lakip Pak Apa Ada Kaitannya Laporan Kinerja Pemerintah Kemudian Ada Indikator Kinerja Utama Siapa Sebenarnya Yang Membikinkan Jangan Jangan Pemerintah Daerah Dibikinin Sama Konsultan Gimana Pak Heru Silahkan Memang Diskusinya Menarik Betul Apalagi Kalau kita Offline Dengan Punya Papan Tulis Dengan Gambar Jauh Lebih Efektif Saya Susah Menggabarkan Sesuatu Dengan Kata-kata Pilihan Mungkin Kata-kata Jangan Terlupa Jadi Ingin Saya Sampaikan Begini Ingin Saya Sampaikan Untuk Kita Masukkan Laporan Kinerja Output Dari Sakit Untuk Memajukan Diminta Melampirkan Case Geding Pohon Kinerja Case Geding Ini Bagaimana Iku Pada Level-Level Tadi Bertahap Mencapai Pada Kalau Saya Sebut Misi Atau Tercapain Program Jadi Kalau Tadi Ada Yang Mengukur Itu Adalah Pihak Pihak Eksternal Saya Juga Tidak Sepakat Saya Sampaikan Begini Kalau Saya Mengukur Rumah Sakit Saya Tanya Ke Pasien Apakah Pasien Puas Dengan Layanan Dari Para Medis Saya Yakin 70% Menjawab Tidak Puas Yakin Saya Jadi Kalau Saya Tanya Pasien Keluarga Pasien Apakah Puas Saya Yakin Di rumah Sakit Umum Itu Akan Mengatakan 7% Tidak Puas Tapi Kalau Saya Tanya Ke Para Medis Apakah Anda Sudah Bekerja Secara Maksimal Saya Yakin 100% Mengatakan Yes Kami Sudah Maksimal Bahkan Anak Kami Sakit Kami Tinggalkan Di rumah Demi Melaksanakan Kewajiban Ini Poin Lantas Susah Jadi Menurut saya Bukan itu Ukurannya Ukuran Kita Harus Punya Standar Kita Punya Indikator Sehingga Rumah Sakit Membuat Ukuran Tadi Dalam Satu Hari Yang Namanya Para Medis Empat Kali Masuk Ke Ruang Rawat Inap Jadi Pertanyaannya Sama Saya Tanya Ke Para Medis Berapa Kali Anda Masuk Ke Ruang Inap Ada Absen Ya Ternyata Dia Maksudnya Empat Kali Saya Tanya Ke Pasien Berapa Kali Anda Dibesuk Ternyata Jawabannya Sama Empat Ya Artinya Bagus Tidak Bisa Dilawan Artinya Itu Adalah Ukuran Kinerjanya Udah Baik Namun Berarti Sama Dengan Pak Heru Berarti Sama Dengan Pertanya Pak Novi Sebenarnya Indikator Kinerja Utama Diukur Dari Standar Pelayanan Minimal Tadi Artinya Kalau Misalnya Tadi Bukan Lag Dis Lag Tapi Kalau Memang Indikatornya Harus Empat Kali Jenguk Atau Kemarnya Berarti Jelas Indikatornya Kan Begitu Bisa Pak Ya Harus Ada Ukuran Yang Clear Yang Membuat Siapapun Bisa Mengukur Artinya Kalau Saya Kepala Dinas Apakah Saya Berhasil Tentunya Saya Harus Ada Ukuran Misalnya Saya Sebagai Kata Di bidang saya Di bidang Tiga Kemahasiswaan Saya Tanya Pak Elu Apakah Berhasil Jadi Wadek Dalam Waktu 6 Bulan Ini Saya In Katakan Iya Kenapa Dalam Selama Saya Menjadi Wadek Ini Mahasiswa Yang Ikut Lombang Yang Tahun Sebelumnya Ada 10 Sekarang Jadi 15 Yang Tadinya Juaranya 2 Sekarang Juaranya Ada 3 Yang Tadinya Juara 2 Sekarang Juara 1 Jelas Ukurannya Tapi Hati-hati Dengan Standar Minimal Tadi Kenapa Begini Saya Kita Sepakat Akutansi Itu adalah Standar Minimalis Itu kita Sepakat Gak usah Kita Perdebatkan Itu Tapi Tentunya Kita Harapkan Di Kinerja Bukan Standar Minimalis Saya Agak Tergelitik Dengan Standar Pelayanan Minimum Itu Ingat Itu adalah Minimalis Tapi Tergantung Sumber daya Yang kita Gunakan Artinya Begini Jeng Anak Kalau Jeng Anak Sebagai Dekan Menghabiskan Uang Satu Miliar Satu Miliar SPM Tercapai Kata Anak Pada Level A Kalau Misalnya Dekan Yang lain Menghabiskan Dua Miliar Harusnya Dia Di Atas Jeng Anak Jangan Sampai Nanti Minimal Sudah Tercapai Enggak Artinya Tetap Beda Tergantung Sumber daya Yang Dibu Jangan Rupa Jeng Anda Pernampulan Jadi Dekan Yang sudah Jadikan Tahun Keempatnya Jadi Ukuran Ketika Jeng Hanna Masuk Jadi Dekan Ukurannya Apis Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat Jangan Jangan Paksakan Ukuran Tahun Keempat Di Tahun Pertama Tidak Masuk Dia Ya Ada Waktunya Ini Yang Jadi Kusut Kita Kadang-kadang Dipaksakan Ini Kan Ukuran Iya Tapi Sumber Daya Saya Gunakan Baru Segini Waktunya Baru Segini Ini Sekali Lagi Untuk Standar Minimum Tidak Betul Kita Saya Bersepatkan Untuk Di akutansi Kita Kita Standarnya Minimum Minimum Sehingga Kita Bisa Kalau Kita Opini Auditor Kan Bisa Anvalim Maik Kepada Level Itu Tapi Kita Adalah Efektivitas 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 Itu Adalah Bagaimana Yang Kita Intikan Tadi Ini Tercapai Secara Yang Maksimal Jadi Intinya Ada Tiga Poin Penting Pak Hiru Intinya Ada Tiga Poin Penting Ketika Kita Bicara Indikator Kiderja Utama Yaitu Tujuan Sumber Daya Manusia Dan Waktu Yang Tepat Jadi Jangan Sampai Salah Ngukur Salah Waktu Bahkan Salah Sumber Daya Tidak 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 Efektivitas Efektivitas Dan Efektivitas Nah Pertanyaan Berikutnya Yang Menarik Adalah Kalau Kita Bicara Tentang Kesejahteraan Secara Umum Di Indonesia Atau Di Beberapa Daerah Ini Kan Secara Umum Ya Mungkin Masyarakat Kurang Sejahtera Nah Ini Sebenarnya Salahnya Dimana Kira-kira Kenapa Proses Pencapaian Kesejahteraan Sebagai Tujuan Bangsa Indonesia Belum Tercapai Belum Sesuai Dengan Harapan Ini Apakah Salah Ngukur Ginerja Atau Salah Di Perencanaan Atau Siapa Sebenarnya Yang Perlu Disahkan Gimana Pak Saya Menarik Teman saya Sudah pulang Sekolah Kemarin Dia Cerita Dengan Saya Di Tempat Kami Itu Ada Diskusi Menarik Bang Diskusi Apa Jadi Diskusinya Mana Yang Lebih Fatal Gagalnya Perencanaan Atau Perencanaan Yang Gagal Ya Dua-duanya Jelek Yang Satu Gagalnya Perencanaan Yang Kedua Perencanaan Yang Gagal Tapi Ini Dua Hal Yang Beda Kalau Perencanaan Yang Gagal Kita Perencanaan Sudah Selesai Perencanaannya Gagal Tapi Kalau Gagal Yang Perencanaan Ada Dukuman Perencanaan Kita Ngawur Gitu Mana Yang Lebih Fatal Ya Maksudnya Yang Gagalnya Perencanaan Ini Fatal Tadi Perencanaan Gagal Itu Kenapa Implementasinya Jelek Act Menggerak Gagal Gagal Tapi Kalau Gagalnya Perencanaan Itu Adalah Perencanaannya Itu Yang Gagal Nah Ini Yang Saya Katakan Tadi Kalau Yang Tanya Saya Kenapa Saya Kata Tadi Karena Dokumen Perencanaan Kita Ini Tidak Bisa Menjawab Tidak Bisa Menjawab Sebenarnya Pak Lintas Sudah Luar Biasa Mengeluarkan Orkinerja Cascading Tapi Sosial Sasi Cascading Ini Masih Minimalis Artinya Belum Sampai Ini Pelitian Sedang jalan Di tahun 2020 Saya Anggap Ini Masih Pak Idel Menelitiknya Bunggulu Dengan Jambi Artinya Dua tempat Yang Berbeda Selintas Pak Idel Sedang Nonton Pak Sekarang Pak Pak Idel Nonton Hari Ini Idel Eprianto Pak Idel Dari Jambi Ini Eprianto Ada yang Menolak Saya Wancarai Kenapa Tolak Dia Kata Gak Ngerti Cascading Belum Level Eslon Tiga Tidak Berani Menjawab Kena Gak Paham Ini Salah Siapa Jangan Salahkan Pejabannya Saya Menduga Sosialisasinya Gak Sampai Memang Tidak Sampai Ke Mereka Apa Itu Cascading Betul Jadi Kesimpulannya Pemerintah Daerah Harus Bagaimana Pak Dengan Berbagai Permasalahan Tadi Saya Kalau Saya Simpulkan Itu Tadi Permasalahan Iku Saya Yakin Pemerintah Daerah Pun Atau Beberapa Rekan Rekan Di Pemda Itu Belum Clear Betul Apa Sebenarnya Iku Bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah Diukur Bagaimana Kinerja Sebagai Kepala Dinas Sebagai Kepala Bidang Itu Menurut Saya Juga Belum Clear Apalagi Tadi Cascading Pemerintah Daerah Harus Seperti Apa Dari Mana Memulainya Hargai Sedikit Gini Saya Kita Persembahkan Dulu Saya Tidak Menyerang Institusi Mana Tapi Saya Ingen Mengatakan Kawan Auditor BPK Kawan Auditor Di BPKP Kawan Kawan Yang Kerja Di Pembentaraan Biar Cukai Di Perjakan Umumnya kan Alunistan Umumnya Atau Atau Perkuan tinggi Yang sudah Bagus Sehingga Saya Katakan Kawan-kawan Yang kerja Di Instasi Partikal Itu Sudah Punya Konseptual Yang Morden Inah Artinya Ketika Dia dipanggil Ikut Pelatihan Melatih Tentang Karena Ada SK Menteri Cukup Dijelaskan Aja Ini 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 Mereka Sudah Nyambung Belas Adinya Ada Jangan Samakan Ketika Manggil Auditor Yang ada Di Inspetor Jangan Menyamakan Kita Manggil Para Pencana Di Daerah Yang Ternyata SON-nya SON-4 Kan Aneh Ada Program Ternyata Diposisikan SON-4 Artinya Sangat Tidak Penting Nah Apa Yang Terjadi Saran Saya Kalau Jangan Atang Gadi Saran Saya Yok Pemda Kawan-kawan Anda Mau Taruh SAG Anda Taruh SOS Anda Taruh SPD Di Bapeda Boleh Anda Taruh Di Inspetor Boleh Tapi Mbok Ia Yang Sial-nya Maser Tuhan Anda Juga Diajarkan Artinya Sekali Lagi Saya Bukan Jualan Perguan Tinggi Disitulah Lebihnya Lidarnya Di Kelas Ini Perannya ya Pak ya, kita para dosen Nah ini banyak juga pemirsa dosen Bagaimana berperan dalam Saat bersama-sama ya Bersama-sama untuk mensinergikan Oke, saya ingin sekarang gini Saya mengajar mata kulit pengukuran kinerja Sektor publik di S2, di Maksi Itu 14 kali, 14 kali pertemuan Tapi kalau saya mengajar Dependa, itu bisa saya hinggas loh Dua jam selesai Memang tidak mendalam Tapi filosofinya dapat Saya sudah mengajar mata kulit itu 20 tahun loh Pak 20 tahun mengajar mata kulit pengukuran kinerja Dan dulu waktu sekolah S2 Saya sekolah S2, terus saya belajar itu Permangan manajemen itu Sehingga Pak, saya bisa meringkas itu Dalam waktu yang untuk pelatihan Tentu beda di kelas Kalau di kelas kan sangat detil nih Tapi kalau di pelatihan Cukup satu sesi Tapi sebelum cerita tentang Cascading Kasih dong Rana konseptual Sehingga Kawan-kawan tadi yang S.A.G Tidak harus sekolah akutansi Tidak harus sekolah manajemen Tapi dia punya konsep yang Sama dengan orang-orang Yang memang kuliahnya Di sana Jadi sekali lagi Saya tidak sepakat Harus S.A.K. Harus S.A.K. Harus S.A.K. Harus S.A.K. Yang masuk di itu Enggak, enggak, enggak Saya tidak sepakat Siapapun boleh Yang penting dibekali ya Yang penting dibekali Itu poinnya Didampingi Oke Semangat ini teman-teman Dari dosen yang belum bergabung Dengan FDAP Silahkan bergabung ya Bersama kami Insya Allah Diskusi terkait dengan Bagaimana pemerintah daerah Bagaimana peran dari teman-teman dosen Sering kita lakukan ya Meskipun masa pandemi seperti ini Kita diskusi melalui webinar Kita juga ngopi melalui media Zoom seperti ini Tapi enggak ada salahnya ya Meskipun kondisi ini Mudah-mudahan segera berlalu Pak Heru ya Tetap semangat Pak Heru sebelum ditutup Ada pertanyaan dari Budaru Pak Heru menurut Bapak Sebenarnya Terputus Saya enggak dengar Mohon maaf ya Janganlah terputus Saya enggak dengar Tolong dengar lagi Misi dulu atau visi dulu Yang harus dilakukan Kalau saya jadi kepala daerah Pak Heru Oke Visi ya Visi itu Vision jangan diterjemahkan mimpi ya Ngamur Visi itu adalah view of View of itu adalah Sudut pandang nih Loop itu Loop kaca pembesar Jadi kalau saya menggambarkan Ini saya Di sini ada loop Ada vision ya Ada visi Kemudian di ujung itu ada misi Jadi saya contohkan begini Kalau visi saya adalah Tiga Mesejahterakan masyarakat Kemudian katakanlah Membuat masyarakat menjadi Terdidik Ketika membuat masyarakat menjadi bahagia Itu adalah visi saya Maka apapun misi saya di ujung sana Harus akan mengarah ke tiga ini Kalau tiga Berarti itu bukan visi Iya Artinya Sekali lagi Kalau ditanya Jangan terjemahkan visi itu adalah mimpi Bukan Visi itu adalah view of Sudut pandang Atau saya kasih contoh yang lebih sederhana Kalau saya perusahaan A Dan perusahaan B Perusahaan A Ingin mencapai laba maksimal Dengan mensejahterakan karyawan Perusahaan B Ingin mencapai laba maksimal Dengan merajakan konsumen Sama Maksimal semua nih Labanya Tapi Beda Perusahaan A tadi Karena dia ingin mensejahterakan karyawan Maaf saya ngomong Bila perlu tipu aja konsumennya Yang penting Karyawan sejahtera Sebaliknya Kalau yang ingin Apa namanya Merajakan konsumen Maka Secara Sangat sarkatis Yang boleh saja Karyawannya menderita Kan jelek Artinya apa? Itu bedanya Visi Dengan misi Jadi sekali lagi Visi itu adalah sudut pandang Kita melihat ke depan Misinya apa? Jadi Misi-misi itu Mengarah kepada visi Kalau visi kita ada Dua Ada tiga Yang ingin kita Capai secara Konkret Maka misi itu Mengarah sama Itu terukur Dan itu terukur Jadi Misi Visi adalah Yang bisa diukur Yang bisa dijuangkan Begitu Terima kasih 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 Terima kasih